Pemirsa Tim Hukum Anies Baswedan Mohaimin Iskandar secara resmi melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil pemilu 2024. Tentunya gugatan ini bersih dengan bukti-bukti yang menginformasikan adanya dugaan kecurangan. Beberbagai hal di pemilu 2024. Tim Hukum Nasional Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan Mohaimin Iskandar secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi hari ini. Pagi ini kami bersedat tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Syogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua perkas-perkas yang diperlukan. Dan Alhamdulillah, kawan-kawan dari Mahkamah Konstitusi menerima dengan baik. Mahkamah Konstitusi cukup profesional, administrasinya sudah siap. Insya Allah, proses persidangan kita akan berjalan. Dalam permohonan ini, banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Sementara itu Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan bahwa upaya ini adalah demi menegakkan proses demokrasi yang benar. Karena proses dan hasil sama pentingnya. Proses dan hasil sama-sama penting. Karena proses yang benar akan memberikan hasil yang benar pula. Dan bila ada proses yang bermasalah, maka hasilnya bermasalah pula. Jadi kita ingin menegaskan kepada semua bahwa apa yang kita alami, kita saksikan, dan disaksikan oleh begitu banyak. Media pun menyaksikan, publik pun menyaksikan. Dari mulai aspek kebijakan, kebijakan nih. Aturan sampai eksekusi, ada banyak disitu problem. Nah, kita ingin agar itu semua dikoreksi. Tim hukum Anies Muhaymin mendaftarkan permohonan pembatalan keputusan KPU tentang penetapan hasil rekapitulasi suara. Dengan alasan, banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melalui Tim Liputan Ainews